Intro Sekilas, cara Pereira menumbangkan Prohasca hampir serupa saat ia dikalahkan Israel Adesanya Pada UFC 287 bulan April lalu Dimana Pereira mendapatkan tekanan dari Prohasca sebelum ia melepaskan serangan balik dengan pukulan hook yang mematikan Pasca kemenangannya, Pereira kemudian memanggil Adesanya lagi untuk bersaing di divisi kelas berat ringan Dengan percaya diri, Pereira mengatakannya dengan bahasa Inggris Hei Adesanya, datanglah ke ayah Ujar Pereira merujuk sosoknya yang lebih dominan Tantangan tersebut langsung direspon oleh Adesanya dalam tayangan video di channel Youtube pribadinya Adesanya mengatakan bahwa ucapan yang dilontarkan Pereira membuktikan bahwa luka dari kekalahan terakhir itu masih membekas Terakhir kali bertemu di UFC 287, Adesanya akhirnya membalaskan 3 kekalahan beruntun dari Pereira Di semua ad yang bela diri profesional lewat kemenangan knockout Fakta bahwa kekalahan itu membekas pada dirinya Itu melukai jiwanya Aku menyukai hal itu Namun ia berhasil Arena yang sama mendapatkan sabuk juara itu lagi ungkap Adesanya Adesanya tampaknya tak menghiraukan tantangan dari Poatan Julukan Pereira yang berarti si tangan batu itu Adesanya lebih memilih orang lain saja yang melawan Pereira dalam upaya mempertahankan gelarnya Aku kira Jamahalhil mantan juara kelas berat ringan mungkin akan menjadi yang berikutnya Bagi Pereira Akan tetapi aku mengetahui dengan pasti bahwa kekalahan itu melukai jiwanya Dan aku menyukai hal itu Ungkap Adesanya Terakhir Adesanya menjawab perkataan Pereira yang sedikit meremehkannya itu Adesanya hanya mengingatkan bahwa bagaimanapun dialah yang keluar sebagai pemenang dalam pertarungan terakhir Apa yang ia katakan? Datanglah ke ayah Terakhir kali aku cek Anda benar-benar sedang tertidur Ungkap Adesanya Adesanya sendiri sedang mengambil hiatus ataupun cuti Setelah kekalahannya dari Sensory Clan Adesanya memutuskan rehat sejenak dari panasnya perebutan gelar juara di QFC Khususnya di kelas menengah Namun dalam wawancara usai pertarungan Pereira tampak menyebut jika keputusan Adesanya untuk hiatus dari pertarungan itu Adalah sebuah tindakan yang menyianyiakan talenta Pereira tampak ingin menantang Adesanya secepatnya Untuk kembali bertarung di atas oktagon Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan tadi Aku pikir aku berhutang ini kepada Adesanya Dia yang pertama kali memotivasiku Dan semua hal yang terjadi selama ini Dengan dia absen hingga 2027 Aku pikir itu menyianyiakan bakatnya Aku pikir aku bisa membawanya kembali Ungkap Pereira Adesanya sendiri diketahui memutuskan Untuk hiatus dalam kurun waktu tertentu usai kehilangan gelar kelas menengah Secara mengejutkan dari Sensory Clan Petarung yang akrab di Sapa EZ itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan pensiun Tetapi dia akan mengambil masa istirahat selama beberapa tahun Dalam laga utama UFC 295 pada hari Minggu di Bedesen Square Garden New York Pro Haska gagal merebut kembali gelar juara kelas berat ringan yang lowong setelah dijatuhkan Melalui serangan Pereira Yang memiliki pukulan yang kokoh pada ronde kedua Ini adalah laga pertama Pro Haska Sejak mengosongkan gelarnya pada November 2022 Setelah mengalami cedera bahu Kemenangan Pereira bukanlah tanpa kontroversi Penyelesaian itu terjadi tak lama setelah Pro Haska terguncang oleh serangan Pereira Tetapi beberapa petarung dan penggemar Memprotes penghentian yang dilakukan Hwasit Magwodat Yang menurut sebagian orang itu adalah keputusan yang terlalu cepat Setelah laga Pro Haska tidak mempermasalahkan keputusan Magwodat Dan ia mengulangi hal tersebut dalam pernyataan pertamanya Sejak hari itu Halo semuanya Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih Atas dukungan kalian semua Ini bagiku hanya motivasi Tidak ada yang lain Magwodat benar Mungkin 2 atau 3 detik Dan hasilnya akan berbeda Tapi apa yang terjadi Telah terjadi Aku menerimanya Lihat aku sekarang Aku akan kembali lebih kuat dari sebelumnya Terima kasih atas dukungan kalian Ungkap jiri Pro Haska Boss UFC Dana White Akhirnya memberikan tanggapannya Mengenai kemungkinan pertarungan Antara Islam Makachev vs Charles Oliveira Yang sedang hangat diperbincangkan Dalam dunia pertarungan Menurut Dana White Pertarungan tersebut dianggap sebagai yang paling tepat Untuk keduanya Meskipun sebelumnya telah ada upaya Untuk mengatur pertarungan ini Di dalam oktagon Namun Oliveira harus mundur Karena cedera yang menimpanya ketika latihan Sebagai solusi UFC memilih Alexander Vokonovsky Sebagai lawan pengganti Untuk Makachev Meski demikian Pertanyaan dan spekulasi Tetap bergulir Mengenai pertarungan Antara Makachev dan Oliveira Dana White Danawet sendiri memilih untuk tetap Merahasiakan pendapatnya Hanya meminta para penggemar pertarungan Untuk bersabar Hingga musim panas tahun depan Saat ini Aku belum bisa memberikan komentar apapun Kita tunggu saja musim panas nanti Yang berkisar pada bulan Juni sampai Agustus Ucap Dana White Makachev sendiri berhasil Mempertahankan dominasinya Di kelas ringan Dengan mengalahkan Vokonovsky Meskipun ada tawaran Untuk mengulangi pertarungan Dengan Oliveira Manager Makachev Ali Abdelaziz Menolak ide tersebut Menurutnya Charles Oliveira Tidak layak Menjadi lawan bagi Makachev Dan dia lebih memilih Justin Geci Sebagai lawan berikutnya Rizvan Magomedov Manager lain dari Makachev Juga menyetujui Dengan penolakan tersebut Menurutnya Makachev sudah kehilangan motivasi Untuk melawan Oliveira Setelah berhasil mengalahkannya Secara meyakinkan Meskipun demikian Mereka tidak berniat sedikitpun Untuk ikut campur Dalam keputusan UFC Islam sudah mengalahkan Oliveira dengan telak Duel melawan Oliveira Tidak menarik lagi Bagi Makachev Motivasi untuk melawannya Sudah tidak ada Walau demikian Kami tidak akan Sedikitpun Mengintervensi Keputusan UFC Tutup Rizvan Magomedov Sekian kapan Yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah Menyaksikan video Radar Petarung Stay tune Terima kasih telah menonton!